Nah, sebelum itu aku pengen berkenalan dulu nih sama Kak Fatima Halo, Assalamualaikum Kak Fatima Halo Nadine, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, Kak Fatima gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik ya Kak Oke, kesibukannya pada saat ini Kak Fatima apa aja nih Kak? Kesibukannya aku masih agak amanah di organisasi kampus aku Meskipun ya sambil bikin paper dari skripsi aku gitu, kurang lebih kayak gitu Oke, berarti Kak Fatima dikit lagi mau lulus ya, apa udah lulus? Udah lulus, aku lagi nyatir deskuah juga insyaallah Bismillah ya Kak Nah, teman-teman sekolah-semuanya kita kali ini bersama Kak Fatima Kak Fatima ini adalah salah satu lulusan UI ya Kak Nah, Kak Fatima ini adalah lulusan UI dan alumni NF Dan beliau juga memiliki menjadi mahasiswa berprestasi utama FKM UI tahun 2020 Dan ada Best Presentation Award Young Research Forum tahun 2019 di Jepang ya Kak Fatima Terus juga sebagai Delegate of Indonesia for Asian Student di Kamboja Terus ada juga Advisor Board Salam Universitas Indonesia Dan Kak Fatima ini termasuk alumni NF nih ya Oke, jadi hari ini aku sebelum itu akan membacakan dulu nih ya CP dari Kak Fatima Kak Fatima ini adalah alumni NF dan alumni mahasiswa FKM UI Beliau juga adalah mahasiswa berprestasi utama FKM UI tahun 2020 Beliau juga sebagai Best Presentation Award at Young Research Forum 2019 di Jepang Sebagai Indonesia Delegate for Asia Student Environmental Platform 2019 di Kambodia Ada juga Advisor Board of Salam Universitas Indonesia Nah, jadi seperti itu ya Dan juga teman-teman semuanya hari ini kita dengan mengangkat tema Yaitu Seimbang Prestasi dan Kontribusi di Sarko Nah, sebagai pelajar Indonesia pada saat ini Di masa sekolah ini Pelajar itu mulai nih Pak Fatima untuk mengenal program aktivitas Seperti eskul Seperti juga organisasi Perlombaan Dan juga tentunya baik banget Kegiatan-kegiatan di sekolah Yang pelajar-pelajar itu Bisa untuk mengembangkan diri mereka sendiri Dan aktivitas tersebut itu Kadang-kadang membentur nih Dan juga terkadang mereka Menjalankannya itu Bisa aja ada Yang sambil Bentruk kegiatannya Antara kontribusi di organisasi Ataupun akademik Dan kadang-kadang Kegiatan tersebut cenderung mendapatkan Nilai akademiknya menjadi kurang baik Dan juga Kadang-kadang membuat orang tersebut Sebaliknya Jika dia terlalu akademis banget Itu bisa mungkin dia Menjadi kutu buku Kalau misalnya dia Terlalu fokus di akademik banget Itu kadang-kadang dia jarang kurang bergaul Dan tidak mampu Mengembangkan potensinya Melalui kegiatan-kegiatan ekstra kuritual Dan disini Kita ini pengen berhas Ya Kak Fatimah Untuk kita seimbang Antara prestasi dan kontribusi Bersama Kak Fatimah Oke deh Nah Kak Fatimah Aku sebelum itu Pengen nanya dulu nih Sama Kak Fatimah Kira-kira Kak Fatimah itu Selama di kuria Boleh di ceritain dulu Kak Fatimah Kegiatannya apa aja Terus juga Kak Fatimah Pernah ikut eskuat aja Atau kegiatan organisasi Apa di kampus Oke ini selama di kampus ya Nadine Iya Boleh Kak Oke Aku kalau di kampus itu Kebanyakan Ya selain kuliah ya Aku emang aktif Di Lomba-lomba Karena memang sejak Bahkan sebelum jadi Mahasiswa baru Aku punya cita-cita Untuk menjadi Mahasiswa berprestasi MAPRES ya Biasa disebutnya Ada alasan tersendiri sih Itu sebetulnya Tapi karena aku punya target Dari awal Jadi aku udah menilis jalan Yang menuju ke sana Alias Banyak ikut lomba gitu Karena memang Salah satu penilaian Menjadi MAPRES itu Adanya Tabungan prestasi Yang Ya Yang bisa dinilai nanti lah Begitu Jadinya Aku dari semester 2 itu Udah mulai ikut lomba Karya tulis ilmiah pertama Di ITS Waktu itu Di Surabaya Sama Ya Waktu itu kelompok Habis itu Aku ikut lomba ESAI Terus Banyak ikut Conference Keluar negeri Waktu itu Semester berapa ya Aktif itu semester 2 3 4 Sebetulnya Waktu itu pernah Conference Ke Jepang Itu dua tempat Sekaligus Karena aku Waktu itu Bener-bener memanfaatkan Waktu yang ada Jadi sekalian Aku bisa terbang ke Jepang Aku sekalian ikut Dua conference yang beda Satu di Narita Satu di Naboya Tempatnya Nah itu Itu conference ya Jadi sifatnya kita bikin Paper atau abstrak Terus kita presentasi Terus pernah juga Ikut Semacam Pertemuan Pemuda Tapi Cukup Bersih gengsi Aku itu di National University of Singapore Di NUS Dan itu Dibiayai penuh Dengan tema Sek Foundation Namanya Nama acaranya itu YED Youth Equality Dialogue Nah disitu Aku bertemu Sama Ya orang-orang Hebat lah Dari banyak kampus Terus Waktu itu Satu tim Sama Mahasiswa Mahasiswi Oxford University Nah disitu Kita Belajar banyak banget Tentang lingkungan Terus Juga ada lombanya Di akhir Dan waktu itu Ya Menarik sekali Nanti mungkin Kalau mau ditanya Bisa aku ceritain lebih lanjut Terus pernah juga Ke Kamboja Ke acara namanya Asian Students Environmental Platform ASEP Dan waktu itu Itu juga Alhamdulillah Dibiayai penuh Sama ION Teman-teman tau ION Mungkin ya ION Atau kalau kita sebutnya ION Environmental Foundation Itu satu-satunya Negara yang Aku pulang Eh pergi dan pulang Itu aku gak Keluar biaya Sepeserpun Karena pulang pun Aku gak Ngelua Gak diolah-olah Sama sekali Karena itu Uangku habis Habis dari Conference Sama-sama Berdekatan Juli Dan Agustus Tahun 2019 Atau 2020 Gitu Terus Ya pernah ke Kuala Lumpur juga Ada acara Raku itu Sebenarnya Social 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 Di Kuala Lumpur Raku itu Sama terakhir Itu ke Istanbul Acara namanya Istanbul Youth Summit Terakhir Alhamdulillah Ikut Filmapres Yang benar-benar Oh sebelumnya Sebenarnya Di tingkat 2 Aku ikut Filmapres juga Cuman Berhenti di finalis Terus Tahun berikutnya Dan itu adalah Ajang sesungguhnya Biasanya kita Filmapres itu Tingkat 3 Nah Pas tingkat 3 Aku ikut filmapres Alhamdulillah Ya Allah Titipkan menang Waktu itu Di FKM Terus aku lanjut Ke filmapres UI Tapi berhenti Di Filmapres RIK Terbaik Ketiga RIK Itu rumpun aku Di rumpun Di rumpun Selain itu Aku ikut Ini juga Ikut Organisasi Waktu itu Namanya Salam UI Semacam Rohisnya UI Sampai sekarang Aku masih disitu Insya Allah Sampai Desember Itu Nadine Mantap sekali ya Menginspirasi nih Sobat-sobat semuanya Sobat NF semuanya Bahwa Kak Fatima ini Baik banget Kegiatan organisasi Dan juga Capa yang prestasi Yang Kak Fatima Sudah raya Seperti Kak Fatima Sudah keren banget Ke Jepang Terus juga Melakukan dua Konferens sekaligus Kak Fatima ya Dan masih sekarang Meskipun udah lulus Tapi Kak Fatima tetap Berkontribusi juga ya Untuk di UI sendiri Itu di Kegiatan rohisnya Yaitu di UI Itu namanya Salam ya Kak Fatima Oke Seperti itu ya Nah Kalau boleh tahu nih Pencapaian menurut Kak Fatima Pencapaian apa Yang sangat berkesan sekali Selama hidup Kak Fatima Saat ini Yang pernah Kak Fatima raih Apa aja Nika Sebentar Oke Ini Pencapaian ya Sebetulnya Kalau Jujur ya Pencapaian yang Paling berharga Sejauh ini Menurut aku tuh Sekarang aku bisa Seimbang antara Apa ya Lebih ke Aktivitas yang Sifatnya kerja Di depan komputer Sama Menjalani hidup Dengan baik gitu Memenuhi hak-hak hidup Kayak misalnya Di rumah Ya mulai Apa ya Lebih Lebih seimbang lah Rumah Dan Kampus gitu Dan Kegiatan kerja gitu Jauh lebih Dulu tuh aku Work hauling banget Soalnya aku Hassle banget gitu loh Karena Saking banyaknya Yang dikerjain ya Bener-bener Aku hampir tiap bulan Ada ikut lomba Soalnya ada kalah Dan menang gitu ya Jadi Emang sesibuk itu Aku bahkan jarang banget Hangout Jarang banget Jarang banget Tapi bukan berarti aku Kurang-kurang temen juga Nanti tuh kalau Mau ditanya silahkan Cuman intinya sesibuk itu Jadi Kurang seimbang sesibuknya Antara rumah DAP Dan Separa Mungkin Aku bahkan Aku sebuah pencapaian besar Nah tapi kalau ditanya Pencapaian Sifatnya Apa ya Mungkin masih berhubungan Dengan prestasi-prestasi Yang ada di kampus Mungkin Bisa menyelesaikan Studi dengan IPK yang Ya Alhamdulillah Memuaskan gitu Sambil Sambil tetap Tetap juga Mencapai target awal aku Yang itu menjadi MAPRES Dan sebenarnya yang paling Aku senangi gitu ya Bukan bangga sih Cuman senang itu Karena Semua aktivitas Aku keluar negeri Atau lomba-lomba itu Alhamdulillah Semuanya itu Ter-cover dengan Usaha aku cari uang gitu Maksudnya Aku gak membeli Ataupun kalau misalnya Gak terbiayai penuh Oleh lembaga yang menghadapkan Aku berusaha mencari sponsor Oh Nadine ini aku Kedengeran gak ya suara Kedengeran gak ya Tadi kata-kata Kadang-kadang Suka Agak-agak Nge-lag dikit Agak lumayan jelas Tapi kadang-kadang Masih suka ke distrik Oh gitu Oke oke Nanti kalau parah banget Di chat aja ya Boleh dikoneksi Oke Nah iya Antara tadi ya Kalau misalnya gak dibiaya oleh Lembaga yang menghadapkan Aku coba cari sponsor Dapat dana dari kampus juga Dari fakultas juga Alhamdulillah gitu Dan ya terakhir Ada kayak Part time job Ngajar-ngajar Dan Alhamdulillah Tertutup Dan itu aku Sangat mensyukurinya Dan senang gitu Karena aku memilih Ingin Memilih sesuatu Tapi juga Coba Bersambung Gitu Nanti Oke Kak Fatimah Tadi agak-agak kurang Ini ya Sinyalnya Tapi gak apa-apa Kak Masih jelas Jadi Buat sobat NF semuanya Bahwasannya Prestasi yang Kak Fatimah Raih saat itu Yang menurut Kak Fatimah itu Bener-bener Sangat berkesan Banget sama Kak Fatimah Adalah bagaimana Kak Fatimah itu Bisa seimbang ya Teman-teman semuanya Bisa seimbang di akademik Bisa diseimbang di organisasi Dan bahkan Kak Fatimah pun Pada saat keluar Kak Fatimah itu Bener-bener Mencari Dana Jadi bener-bener Buat Kita keluar negerinya Itu Kak Fatimah itu Gratis loh Dengan mencari sponsor Ataupun Dana dari Sang-sangat Jadi seperti itu ya Saya teman-teman Inspirasi banget nih Buat teman-teman semuanya Apalagi pengen banget nih Studi di luar negeri Ataupun berlomba di luar negeri Ikut konfirmas di luar negeri Itu pasti impian Dan cita-cita Kawan-kawan NF semuanya Nah Ya gitu ya Nah Kak Fatimah boleh nih Diceritain ke Kawan-kawan NF semuanya Kira-kira Apa sih pengalaman Dari Kak Dalam proses Meraih capaian-capaian Tersebut Yang telah Kak Fatimah Dijelaskan Suka duka Dan perjuangannya Kayak gimana sih Kak Ada gak sih Yang paling berkesan Kayak sulit banget Untuk mendapatkan Sebuah penghargaan itu Ataupun Selama Kak Fatimah Menjalani Kehidupan saat ini Untuk meraih prestasi Ataupun ikut Organisasi Kira-kira Ada gak sih Kak Hal yang membuat Kak Fatimah tuh Ngerasa Ini tuh perjuangan banget Perjuangan aku banget Ada gak? Boleh nih Kak Fatimah jelas Oke oke Ya ada-ada Jadi Gimana ya Meskipun Sebenernya nanti Kalau di kampus itu Kan ada banyak Jenis kontribusi Ada banyak Lanah kontribusi Misalnya mau Diorganisasi Mau mengerjakan Birausaha Misalnya Atau Mau bikin startup Atau Mau ikut banyak lomba Nah sebenernya Di antara Lanah kontribusi Yang ada itu Aku merasa Lomba-lomba Dan prestasi itu Yang paling cocok Dengan aku Sebetulnya Tapi Meskipun aku Merasa cocok Dan suka Tetap aja Ada hal-hal Yang memang Susah gitu Gak selalu Enak gitu Contohnya Sebenernya Ikut lomba Sendiri itu Gak selalu Enak gitu Karena Gimana ya Teringkali Ada hal-hal Yang misalnya Misalnya nih Jurinya subjektif Atau misalnya Bahkan sebenarnya Berjuang Untuk menang Yang aja Itu prosesnya Gak mudah Kita harus Melawan rasa Malas Terus Harus Tahan banting Apalagi Sekali kalah Dua kali kalah Itu harus Tahan banting Untuk tetap Mau mencoba lagi Dan Sebenernya Kalau kita Ngomongin dari Sisi yang Mungkin agak Islami juga Selalu ada Cobaan Buat Menjaga hati Juga gitu Supaya gak Sombong Setelah ada Kemenangan Nah Kalau Sukanya itu Sukanya itu Setiap kali Setiap kali Berhasil Karena setiap kali Berhasil itu Merasa Aku gak menyesal Karena telah mencoba Gitu Aku jadi Jadi bersyukur Senang gitu Karena Untung aku mencoba Karena ada beberapa Prestasi yang Sebetulnya Andai teman-teman Kutu coba Barangkali teman-teman Kutu juga termasuk Sama posisinya Dengan aku gitu Melewati Melewati apa ya Mendapatkan Penghargaan itu gitu Cuman beda Dicoba dan gak Coba aja Jadi Aku sering merasa Senang dan disyukur Karena Mencoba Berani gitu Untuk melewati itu Terus Sukanya juga Ya Terlalu lebih itu sih Kalau dukanya itu Dukanya itu Oh dukanya ada ini Yang mungkin agak Gak terlalu normatif gitu ya Yang dukanya itu gini Jadi biasanya Kalau di kampus Itu yang Apa ya Umumnya itu Mahasiswa itu Ya aktif organisasi gitu Biasanya Kayak Semester 2 itu Kayak wajib organisasi gitu Kalau gak organisasi itu Dinilai mungkin Kupuk-kupuk Pulang-pulang Kuliah pulang-kuliah pulang gitu ya Atau semacam itu Nah tapi Karena aku tuh Udah tau jalan aku Mau kayak gimana Jadi aku tuh Aktifnya gak di kampus Maksudnya gak di fakultas Gak terlihatan gitu Oleh teman-teman Mungkin awal-awal itu Aku sempat Mendapatkan Aku merasa Aku mendapatkan Pandangan Sebelah mata Kayak Kayak apa ya Mungkin dinilai Ya kupuk-kupuk Dalam artiannya negatif gitu Dan tapi Itu mungkin sedikit Gak enaknya gitu Cuman karena aku tau Apa yang aku kejar Itu aku gak Jadikan itu gak salah Dan emang Selama ini juga Aku kayak gitu sih Selama Aku gak terlalu Menjadikan Faktor-faktor orang lain itu Jadi hambatan buat aku gitu Tapi itu sebuah Duka Kalau kita mau Mengejar Sebuah Target kali ya Sebuah mimpi gitu Mungkin ada aja Faktor-faktor kayak gitu Gitu Itu sih paling Nadine Siap gak Jadi kata-kata ini Dalam meraih prestasi Dan juga Pasti gak gampang ya Kak Fatima Karena sebuah hal yang kita raih Sebuah prestasi yang kita lalaih Itu benar-benar gak mudah Pasti semuanya Itu butuh proses Gak ada yang instan kan Kak Fatima Jadi seperti itu ya Kawan-kawan semuanya Jadi Kak Fatima pun juga merasakan Biasanya dalam meraih prestasi Dalam meraih penghargaan Yang sekarang Kak Fatima Udah dapatkan Itu tuh benar-benar Prosesnya dari awal Dimana berjuang Untuk belajar Berjuang untuk Mengalahkan ego diri kita sendiri Ataupun dari Mungkin Dari perkataan orang lain Kadang-kadang tuh Kata-kata dari orang lain Itu bisa aja Mempengaruhi diri kita Tapi dari kita sendiri nih Yang harus bisa Memanagenya Mengaturnya Mungkin Saran baik dari teman-teman Yang bisa diambil Saran yang tidak baiknya Mungkin bisa disariknya Seperti itu Kak Fatima Benar? Oke Nah Kawan-kawan NF semuanya nih Yang tadi sudah Mendengarkan Lewat Youtube Ataupun Instagram Jangan lupa ya Untuk bertanya nih Di kolom Komentar di Instagram Ataupun di live Youtube ya Karena bakal ada Boneka Line nih Untuk Salah satu pemenang nih Jadi jangan lupa Yuk buruan Bertanya-tanya nih ya Ke Kak Fatima Nanti bakal Aku Sebutin nih Pertanyaannya Nah pertanyaan terbaik Akan mendapatkan boneka line Jadi terus pantau Live Instagramnya ya Dan jangan lupa Langsung aja nih Boleh bertanya Dimulai dari sekarang ya Oke Nah Kak Fatima Aku lanjut aja nih Pengen nanya Gimana cara Kak Fatima Agar seimbang Antara prestasi Akademik Dan prestasi Non-akademik Boleh nih Dijelaskin Cara seimbang Antara prestasi Akademik Dan non-akademik Mungkin aku rasa Sebetulnya Setiap orang itu Punya Cara Yang cocok Cara Cara terbaik Masing-masingnya Sebetulnya Tapi Ini Berdasarkan Pengalaman aku ya Nadine Kalau Untuk Seimbang prestasi Akademik Dan non-akademik Itu Pertama Yang Paling urgent Yang paling penting Menurut aku Itu tahu Alasan Melakukan itu Bahkan Bahkan Perlu untuk tahu Kenapa sih Kuliah Kenapa kuliah Kenapa Ngerjain Lomba A Ngerjain Lomba B Kenapa Masuk Organisasi C Kenapa Kepanitian D Itu semuanya Harus ada alasannya Yang kuat Itu penting Itu penting banget Menurut aku Karena Kalau kita Sudah punya Why Yang berpunyai Alasannya Itu hambatan Apapun Itu sebetulnya Bisa dilewati Insyaallah Bersamaan Dengan doa Tentu saja Dan ini Mungkin Aku rasa Masih banyak Mahasiswa Atau Remaja Atau kaum Millenial Sekarang Yang luput Dari hal ini Padahal Apalagi Kita yang Muslim Harusnya Kita bahkan Sebelum Menuju Kuliah Menuju Ikut Aktifitas Harusnya Kita tahu Fungsi Itu semua Apa Karena Kalau kita Cuma ikut Orang lain Itu nanti Bisa jadi Ada titik Yang kita Malah jadi Jenuh Malah gak tahu Buat apa Ngerjain ini Dan itu Sangat Merusak Menurut aku Merusak Performa Merusak Produktivitas Jadi Itu penting banget Aku pribadi pun Kayak gitu Bahkan Dari Mamba Aku tahu Kenapa mau Filmapres Bahkan Filmapres itu Untuk aku menyiapkan Pasca kampus aku Jadi Udah Melihat ke depan Nah Terus Karena kita tahu Apa yang kita mau Apa alasannya Jadinya Kita gak memilih Semuanya Itu penting Jadi kita cuman Memilih Yang memang Berguna Untuk diri kita sendiri Yang memang Nyambung Dengan tujuan Jangka panjang Kita Jadi Setelah Lulis itu Mau jadi apa Atau Jangan jadi apa Aku mungkin Kurang setuju Yang ngomong Jadi apa Karena Jadi apa Berhenti Mungkin Sebatas profesi Tapi misalnya Kita mau Mengerjakan apa Mau melakukan Kontribusi apa Nah Untuk bisa Mengeksekusi itu Untuk bisa Merealisasikan Mimpi kita Ke depan Entah 5 tahun Ke depan 10 tahun Ke depan Berarti selama Kuliah ini Harus melakukan Apa aja Apakah Ikut komunitas Wirausaha Atau Banyak ikut lomba Menang jadi Mapres Misalnya Atau Malah Banyak organisasi Misalnya jadi ketua BEM Atau ketua Lembaga apa Jadi itu Kita yang tentuin Sendiri Dan Kita gak bisa Pilih semuanya Kalau pilih semuanya Yaudah Keteteran Dan Bisa kemungkinan Akan ketinggalan Salah satunya Antara akademik Ataupun Yang ekstra kurikuler Gak sedikit Soalnya Ada yang kayak gitu Misalnya Akhirnya Gak Terpegang Akademisnya Gitu Atau bahkan Diorganisasinya Jadi zolim Zolim Nah karena Hilang Entahlah Karena akademisnya Katanya sibuk Jadi Meninggalkan amanah Diorganisasinya Padahal itu sebuah Itu cukup zolim Sebenarnya ya Gitu Nah Jadi itu tadi Satu Tahu Alasannya Kedua Jangan ambil Semuanya Cuman Pilih-pilih Apa yang Benar-benar Berfungsi Berguna Sesuai dengan Tujuan kita Dan yang ketiga Ini mungkin Agak nyambung Dengan manajemen Tapi Hilangkan Distraksi Hilangkan Distraksi Benar deh Kalau mau Seimbang Karena ini Gak mudah ya Teman-teman Buat bisa Mengerjakan akademis Dan non-akademis Ini gak mudah Kita bahkan Ngerasa kayak Aduh Apa ya Soal-soal Saya tuh dipuntut Untuk membelah diri Gitu Dipuntut Buat ngerjain akademis Tapi juga ini Juga Sangat tidak mudah Sebetulnya Nah Memegang Dua amanah Ini aja Sudah sangat Susah Apalagi Kalau masuk Distraksi Distraksi Itu apa Maksudnya Misalnya Hal-hal yang Gak Membawa manfaat Hal-hal sia-sia Contohnya Tapi ini Nanti Kayaknya Nanti ada Sesunya Pokoknya Adalah Distraksi Itu ya Terus Berdoa Yang jelas Berdoa Itu penting Karena Aku banyak Misalnya Aku ikut lomba Harusnya Aku lagi di luar nebri Terus Lagi Presentasi Conference Dan itu Bentuk dengan UTS Aku gak ingat Pastinya Tapi ya Kodarullah Selalu ada Jalan keluar Misalnya Tiba-tiba Dosennya Membatalkan Dosennya Membatalkan UTS Atau UAS Terus Diundur Yang kayak gitu Sudah terjadi Banyak kali Sampai Aku belajar Untuk Kawakal Oh ya Aku lupa Tadi yang Pas ditanya Sukanya apa Atau Hal yang disenangin Apa dari Proses-proses Aku belajar Tawakal Dan itu Bahagia banget Rasanya Bener-bener Setelah Ikhtiar Maksimal Aku bener-bener Nyerahin diri Sisanya Minta tolong Sama Allah Dan itu Seringkali Ditolong Jadi tadi ya Empat Nah Di Kawainya Terus Jangan ambil semuanya Pilih yang memang Sesuai tujuan aja Terus yang ketiga Itu Hilangkan distraksi Terus yang keempat Berdoa Selalu niatnya Untuk Allah Apalagi kan kita BNX sering banget Dibilangin kan Kalau Maju bersama Allah Betul banget Hilang Oke Berarti Yang tadi sudah dijelaskan Oleh Kak Fatima Bahwa Yang pertamanya itu Tahu tujuan ya Kak Nah ya Jadi yang pertama itu Buat Sobat NX semuanya Yang pertama itu Dalam kita Mengatur strategi Bagaimana sih Cara mengatur Akademik Dan juga prestasi Biar seimbang Dari Kak Fatima itu Ada empat nih Yang pertama Yaitu tahu tujuannya Jadi Teman-teman semuanya Kalau misalnya Kita udah akademik Tapi terus kita ingin Mengambil lagi Organisasi atau kepanjian Kita harus tahu nih Tujuan kita Ingin masuk ke organisasi Tersebut apa Apa yang bakal kita dapat Apa yang ingin kita Raih ilmu Apa yang bakal Kita ingin kuasai Itu tuh harus tahu Teman-teman semuanya Tujuannya tuh apa Yang kedua Kita tuh harus Milih-milih nih Jadi jangan semuanya Diambil nih Kadang-kadang tuh Kalau aku lihat ya Di kampus aku Terkadang juga Mahasiswa tuh Suka ngadu semuanya Katanya gini Demi masa muda Aku harus bisa semuanya nih Kadang-kadang tuh Suka kayak gitu Kayak ego Gitu ya Nah jadi buat teman-teman semuanya tuh Harus terlebih dahulu ya Untuk mengetahui nih Tujuannya kalian itu Masuk di organisasi Itu apa sih Gitu kan Terus juga Buat teman-teman semuanya Kalau yang ketiga tuh Distraksi Jadi kalau bisa Jangan sampai kalian ke distrik ya Jangan sampai meninggalkan amanah Jangan juga Kalian Terlalu Di organisasi banget Tapi jadinya Pendidikannya tertinggal Itu kan gak boleh ya Karena kan Fokus utama kita kuliah itu Amanah dari orang tua tuh Kita belajar Di kuliah Seperti itu ya Dan yang terakhir itu adalah Berdoa nih Ya Meskipun pastinya tuh Bakal ada ke distrik ya Kayak Sambil nyambi Ataupun waktunya bersamaan Tapi semoga Insya Allah Ada jalannya ya Kak Fatima ya Seperti tadi Kak Fatima bilang Itu pasti Insya Allah Kalau misalnya ada apa Pasti ada jalannya Yang membantu kita semua ya Oke Jadi seperti itu ya Teman-teman Sobat NF semuanya Nah Selanjutnya nih Kak Fatima nih Pengen nanya Menurut Kak Fatima Kira-kira Manajemen waktunya efektif Dan praktis Untuk pelajar Atau mahasiswa Seperti apa sih Kak Dari Kak Fatima Punya tips gak Untuk manajemen waktu yang efektif Misalnya Pagi Belajar Atau Siang gimana Ngatur waktunya Sore Malam Atau sembuh gitu Kak Boleh nih Kak Dikasitauin juga Sebetulnya Kalau hal-hal teknis itu Aku percaya Masing-masing orang Punya jalannya Soalnya gini Ada orang yang Dia butuh Bikin Plan tertulis Kayak misalnya Senin ngapain Selasa ngapain Rapu ngapain Sampai ahad ngapain Tapi ada yang Bahkan gak nunggu sama sekali Tapi dia semuanya Bisa dikerjakan dengan baik Semua di kepala Ada orang yang kayak gitu Aku rasa personality orang beda-beda Jadi sebelum ke teknis banget Aku pengen Ngasih tips yang Aku rasa ini bisa Diaplikasikan ke semua orang Dan ini sebenarnya Setau aku ada dalilnya juga Di Islam Jadi Jaga malam sih Jaga malam hari Dijaga malam harinya Ini menurut aku Kunci utama banget Sebetulnya Menjaga malam Jadi maksudnya Menjaga malam itu apa Malam itu waktunya istirahat Sesungguh Sesungguhnya malam itu Waktunya istirahat Sebisa mungkin Kalau bisa malam itu Sudah tidur cepat aja Ya Kalau misalnya ada kesibukan Misalnya dimbal NF sampai jam Sembilan malam Misalnya Eh Ya jangan sampai jam Sembilan malam Atau setengah sepuluh Ya Minimal banget Jam sepuluh atau jam sepuluh Sudah tidur lah gitu Jangan bergadang intinya Jangan bergadang Supaya apa Supaya Bisa Mengawali hari Dengan baik Karena biasanya Kalau pagi itu Kita gak awali dengan baik Itu udah moodnya rusak seharian Atau Ya Banyak lah Jadi gak Gak produktif seharian Biasanya gitu Aku hampir jarang banget Pagi-pagi itu tidur Jarang banget Kecuali sakit gitu Hampir gak pernah Pagi-pagi itu tidur gitu Nah Ya itu mungkin Dan itu aku baca-baca Juga banyak ya CEO-CEO di luar negeri tuh Kuncinya tuh mereka Salah satunya tuh Bangun Pagi Mereka bilang They start early gitu Jadi jam 4 pagi Jam 5 pagi Udah mulai aktivitas Nah kita juga Apalagi kita mengenal Waktu tahajud gitu Harusnya dalam Islam tuh Kita udah diajarkan buat Memulai hari dengan tahajud Gitu sebetulnya Dan gak tidur lagi Ya kan gitu Nah Kalau masalah teknis ya Kalau masalah teknis itu Aku Orangnya selalu bikin agenda Sebetulnya Karena aku cukup banyak Padat aktivitas Aku khawatir Kalau gak aku tulis Itu kelewat Jadi aku tulis Biasanya di Aku punya planner Hampir tiap tahun Aku punya planner Aku tulis gitu Jadwal dibuat Gitu ya Ada yang monthly Yang bulanan gitu Ada yang weekly juga gitu Cuman ya Biar gak stress Kalau bikin rencana Itu menurut aku Gak apa-apa Kalau misalnya gak terlalu Tepat sekali Dengan rencana yang udah dibuat Cuman yang jelas Kalau berdasarkan pengalaman aku ya Yang jelas Setiap Kali bikin rencana Itu jauh lebih baik Dibandingkan Tidak membuat rencana Itu akan selalu lebih baik Dibanding gak membuat sama sekali Karena meskipun gak tercapai Tetap Akan bisa dikejar Dibanding kalau gak buat sama sekali Itu kita gak Kayak Malah Pusing semuanya di kepala Jadi bingung mulai dari mana Kalau ditulis lebih enak Lebih plong Gak stress juga di kepala Itu sih Nadine Kalau misalnya Tips manajemen waktu Ya Oke deh Kata Fatima Berarti Buat Sobat-sobat semuanya Sobat NFC-nya Seperti itu ya Tips dari Katatima ya Untuk manajemen waktu Yang efektif dan beraktif Untuk para pelajar Atau mahasiswanya Jadi Seperti kata Fatima Dijelaskan Bahwasannya Minimal banget tuh ya Kita tuh menulis Jadwal kita Hari ini Kita mau apa sih Yang kita lakuin Bahkan Kalau bisa tuh Kita telah membuat Jadwalnya itu Seminggu Ya Seminggu Yang ke depan Yang kita akan lakukan Itu apa Terus juga Selain kita menulis Kita tuh Kalau bisa Waktu malam itu adalah Waktunya istirahat Jangan sampai Teman-teman semuanya Begadang ya Dan juga Waktu pagi ini Jangan tidur Jangan dibalik ya Teman-teman semuanya Malamnya begadang Paginya tidur ya Tapi gak boleh Dari pagi nih Dari mulai pagi Kita beraktifitas Karena kalau misalnya Paginya kita udah segar Udah baik Dan bersemangat nih Untuk menjalankan Aktifitas kita seharian Pasti insya Allah Kebelakang-belakangnya Kita menjadi lebih produktif Dan semangat Untuk menjalani Hari-hari kita ya Jadi tips manajemen Waktunya seperti itu ya Kalau bisa dicatat nih Kira-kira jam sekian Jam 8 pagi Sampai jam mungkin 4 sore kita kuliah Habis itu jam 4 Sampai jam sekian Mungkin kita bantu-bantu Orang tua Atau Sehabis itu kita organisasi Atau kerjaan tugas Jadi dicatat ya Teman-teman semuanya Seperti itu ya Terus dari Kak Fatima Oke Nah Dari Kak Fatima sendiri nih Kak Pastinya Kalau aku juga ngerasa sih Pasti banyak banget nih Godaannya Dan juga tantangannya nih Dalam setiap kita meraih prestasi Ataupun Dalam belajar nih Menurut Kak Fatima nih Apa sih Godaan-godaan Yang menyebabkan Pelajar itu Menjadi Kerap produktif nih Kak Boleh nih Dijelasin Oke Nadine Nah ini sebenarnya Tadi aku sempat Singgung ya Distraksi gitu Distraksi atau Godaan Ya sebenarnya Dua hal yang berbeda Cuman mirip-mirip Nah Aku kan dulu Pernah remaja juga ya Jadi pernah melewati Fase-fasenya gitu Aku rasa Nah Nggak tahu Masih remaja nggak ya Sekarang tuh ya Nadine Masih umur 22 Masih remaja Udah diangkat akhir kan ya Oke 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 Nah Jujur Distraksi ya Dua hal yang aku benar-benar Terpikirkan Itu Satu Satu Entertainment Entertainment yang kayak Misalnya Drakor Terus Anime Komik Film Entertainment Hiburan-hiburan itu Sebenarnya ada bahasa lain Biasanya disebut juga Instant gratification Oh termasuk game ya Game gitu Instant gratification Jadi Instant gratification Itu maksudnya Gratifikasi Instant Jadi tuh Kita misalnya nih Ada tumpukan tugas ya Tapi kita males Ngerjainnya gitu Kita males Dan itu Biasanya kita Mau mencari kesenangan Sementara ya itu Instant gratification Itu yaudah Dengan cara nonton Lebih asik kan Misalnya pasti asik kan Nonton Betul banget ya Hal-hal yang kita suka Jadi Menyenangkan Tapi Sebetulnya itu Menipu semuanya Biasanya kalau itu selesai Kita males stress Karena ingat Tadi habis 2 jam 7 jam 4 jam Tugas banyak banget Gitu kan Jadi Sebetulnya Dan itu Sangat gak sehat Sebetulnya Dan aku Aku pernah Karena di kuliah Aku cukup sibuk Aku malah menghabiskan Waktu yang Produktif banget Dan meskipun capek Tapi aku gak punya waktu Untuk melakukan hal-hal kayak gitu Dan apa ya Aku merasa bahasa Inggrisnya tuh Fulfilled gitu Fulfilled tuh kayak Puas Terpenuhi gitu Jadi Puas meskipun sibuk Capek Tapi senang gitu hatinya Mungkin mendekati bahagia kali ya Dibandingkan Punya waktu luang Gak terlalu sibuk Tapi Dihabiskan dengan Berjam-jam Ding-watching Nonton sesuatu Atau Ya terutama drama-drama Atau sesuatu yang berseri Itu kan biasanya Kita gak bisa stop Dari satu episode-episode lain Apalagi sekarang kita ada Netflix Dan kayak gitu-gitulah Game juga Pokoknya entertainment Satu itu godaan Ya distraksi Nah terus yang kedua Adalah Adalah Mungkin yang teman-teman Kenal dengan bucin kali ya Gitu Budak cinta Nah ini tuh Ini tuh Bener deh Menurut aku ini sangat Merugikan sih Terutama mungkin perempuan Kenapa aku bilang perempuan Karena Sebetulnya aku merasa Mungkin kalau perempuan itu Lebih Lebih bisa Apa ya Lebih Bawa perasaan gitu Hatinya lebih 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 bisa Serius gitu Efeknya ke jiwa Ke hati Dibanding Mungkin laki-laki Gak tau sih Tapi aku merasa Begitu Nah ini tuh Sayang banget Teman-teman Sayang banget Sayang banget Kalau Karena kita kalau misalnya Jadi bucin Itu kan berarti Budak cinta ya Kita diperbudak Oleh cinta Beda sama kita Tertarik sama orang Kalau tertarik aja Suka aja Itu wajar gitu ya Misalnya Ya udah tertarik aja Tapi kalau kita sampai Perbudak Oleh cinta Atau kayak Fall in love Fall itu kan jatuh ya Seolah-olah kita kayak Gak Gak bisa mengendalikan itu Kita butat Apalah itu semua lah We're blind with love And lain-lain Nah itu tuh Bikin kita gak bisa produktif Bikin kita Udah lah Jangan bahas Mau seimbang prestasi Apa-apa gitu Kalau ada yang kayak gitu Susah Masalahnya Mungkin ada ya Kalau teman-teman lihat Ada kok dia pacaran Tapi dia bagus Berprestasi gitu Mungkin kayak gitu Nah itu Kita gak tau Kalau kita ngomonginnya Itu dari sisi Islam Dan kita selalu mencari Keberkahan Jangan kayak gitu Pandangnya Tapi kita pikir Justru Kalau misalnya Orang-orang yang Dengan adanya distraksi gitu Terus dia malah terhambat Produktivitasnya Mungkin itu Tanda Allah sayang gitu Maunya Kamu tinggalin lah Itu hal-hal sia-sia Dan kamu fokus ke sini Mungkin orang-orang yang Malah gak dikasih trigger Gak dikasih Warning sama Allah itu Entahlah Mungkin malah Itu urusan dia sendiri lah Gitu loh maksudnya Nadine dan teman-teman Jadi Tapi bener deh Udah Dibucin itu Gak penting banget Bener tinggalin aja Beneran Karena Nah pergi Kalau udah di usia 22 tahun Ya Udah di usia kayak gini Udah makin ngerti deh Kalau Apa ya Bukan itu yang kita cari Bukan itu yang kita cari Semuanya bener-bener Sia-sia Literally sia-sia Jadi mending gak usah Mending kalian berprestasi Mending kalian ikut banyak agenda-agenda seru loh Kalian bisa ikut Bisa ketemu mahasiswa luar negeri Kalian bisa latih bahasa Inggris kalian Biar kayak Native misalnya Dapet IELTS band 8 9 Harganya orang Itu bahkan bisa jadi Source of income Bisa jadi sumber pemasukan Kurang Kurang Menguntungkan apa gitu Masa tentu Mau pukar hal yang kayak gitu Dengan hal-hal yang sia-sia Maksudnya Ya Diperbudak cinta Sama tadi ya Kebanyakan entertainment Menurut aku itu dua godaan Atau distraksi yang Sayang ya Kalau kita kejebak Di situ Kalau bisa Sebesar mungkin Ditinggalkan Jangan maulah Karena Yang rugi kita sendiri Yang rugi kita sendiri Bukan orang lain Tapi kita sendiri Itu Itu Kalau distraksi Oke Jadi Dari kapat yang saya jelasin Bahwa sebenarnya Godaan-godaan Yang bakal menyebabkan Pelajar itu Menjadi kurang produktif Itu yang pertama adalah Entertainment ya Jadi hiburan Kita jadi terbawa Dengan arus Kayak Kesenangan Dengan Sebentar doang Padahal kita Niatnya pengen Pengen Iming-imingnya Menghibur diri Mengapresiasi diri Tapi jadinya Waktunya Kelamaan mengapresiasi Dibandingkan produktif Kayak latima ya Jadi kadang-kadang Aku juga sekadang Mahasiswa tuh Masih kayak suka Dipengen deh Terus bentar nih Ngeliat aplikasi Instagram dulu Ataupun Ngeliat kiktok dulu Tapi malah Kebuang dengan Waktu 2 jam Dan bahkan Niatnya cuma Kayak 10 menit 15 menit aja Buka aplikasinya Tapi malah justru Kebalasan Dan teman-teman semuanya Nih Harus tahu nih Porsinya Terlebih dahulu nih Mungkin Saat ini Kita kerjain dulu Tugasnya Biasa tuh Kalau misalnya Kita udah kerjain tugas Kayak tadi Kak Fatima jelasin ya Meskipun kita capek Ngejalaninnya Tapi tuh kita punya Rasa kebahagiaan Karena list-list tugas kita Yang harus wajib Kita kerjain tuh Selesai Dibandingkan Dibandingkan Kita main game dulu Puas-puasin diri kita Tapi tugas Itu malah justru Kayak Gak membuat kita Kepuasa Malah justru kepikiran Apalagi kalau misalnya Udah ditelan ya Kak Fatima ya Itu tambah parah lagi Tambah kayak Stress gitu Jadi makin Kacau ya Jadi buat teman-teman semuanya Terlebih dahulu Kita hindari dulu ya Hal-hal yang membuat Kita godaan Tadi Kak Fatima jelasin Entertainment Jaman hiburan Ada game Ada juga Mungkin kita terlalu Bermain sosial medianya Terlalu berlebihan Dan berselancar Di media sosial itu Terlalu lama Itu juga bakal membuat Instant gratification ya Nah selanjutnya itu Adalah buci nih Teman-teman semuanya Pasti teman-teman semuanya Yang udah SMA Ataupun udah kuliah Atau SMP Mungkin ada Kalian ya Kak Jadi mungkin Lebih teman-teman tuh Dibandingkan kalian Bawa perasaan pribadi Ataupun terlalu Kayak Fokus dalam hal percintaan Tapi meninggalkan Semua hal-hal yang kayak gitu Jadi kan Kayak Terbuang sia-sia Jadi teman-teman Harus tahu nih Apa sih yang Pada saat muda ini Yang perlu kita raih ya Jadi harus memilah-milah Dari sekarang Manakah hal yang Paling terbagus dulu Aku perjuangin Saat ini Kayak gitu ya Teman-teman semuanya Oke Nah selanjutnya ini Ada sesi tanya-jawab nih ya Buat teman-teman semuanya Yang ada di Instagram Ataupun di Youtube Boleh nih Untuk bertanya-tanya Di kolom chat ya Karena Aku akan Memberikan pertanyaan Jadi yuk buruan Pertanyaan terbaik Akan mendapatkan boneka lain Yuk buruan Masih Dibukan nih Sesi tanya-jawabnya Yuk boleh nih Untuk teman-teman semuanya Yuk bertanya Di kolom chat nih Karena bakal ada Hadiah Yaitu Dapat boneka lain Jadi buruan Nanya aja Ketapa timah ya Ada boneka lain Yang pastinya Lucu banget nih Buat cari Nah Kak Ada yang ingin bertanya nih Tapi Kayaknya Dia gak ya sih Ini banget Sumpah kak Kak Kakak tuh dulu Bimbel di NF juga Nggak sih kak Terus Bimbelnya tuh NF mana kak Boleh nih kak Jawab dulu Oke Tahun berapakah kakak Bimbel di NF Oke oke Aku dulu NF Pas SMP Dan SMA SMP itu berarti Tahun berapa ya Tahun 2012 2012 Atau 2012 2013 2014 Kayaknya Antara itu Sama pas SMA 2016 Dan 2017 Sama Intensif Untuk Mempersiapkan SBN PTN Waktu itu ya UTBK Kalau sekarang Di Nurul Fikri Jatiwarna Di Sumir Di Jakarta Timur Gitu Di Bukit Setu Jakarta Timur Nadine kau masih Di mute Nadine masih Ginget Nah iya Jadi tuh Kak Fatima Dulu NF ya kak Di SMP Kak Fatima itu NF Terus SMA juga NF Dan akhirnya Sekarang masuk UI ya kak Dari Kak Kak Fatima belajar di rumah Dan belajar di NF juga ya Nah buat sempat-sempat NF Semuanya nih Yang tadi sudah Nanya nih ke Fatima Kak Fatima tuh dulu Dari SMP Bahkan SMA itu Lesnya di NF Nah selanjutnya nih kak Mungkin dari aku Pengen bertanya nih Kak Fatima Sambil menunggu Teman-teman semuanya nih Menurut Kak Fatima sendiri nih kak Kalau misalnya Kita punya Organisasi Ada empat nikah Tapi Dulu suatu ketika tuh Ada Organisasi yang rapatnya Barengan Atau kayak Kita tuh di dua Organisasi itu Penting kak Untuk hadir Itu Kalau Kak Fatima sendiri Cara mengatasinya Gimana kak Soalnya aku tuh Kadang-kadang suka kayak gitu kak Rasa kayak Kadang-kadang Ikut dua organisasi Tapi dua-duanya Kita penting Untuk hadir Menurut Kak Fatima Ada gak sih Tips and tricksnya Oke Iya-iya Kalau dua organisasi ya Sebetulnya Aku tuh belum pernah Ada di posisi Dua organisasi deh Aku rasa Pernanya tuh kepanitiaan Sama organisasi ya Tapi kalau misalnya Organisasi Bentrak rapat gitu ya Biasanya Mau gak mau Pilih prioritasi Tapi Salah satunya itu Diminta rekamannya Atau notulnya Biasanya kayak gitu Karena Jangankan soal rapat Tapi mungkin dalam Pilihan-pilihan Kita kan banyak banget Menemukan Pilihan dua-duanya bagus Tapi kan Kita gak bisa ambil semuanya Jadi Mau gak mau Kita harus pilih Mana yang bisa Diprioritaskan Tapi Aku sering banget Nih Nadine Sering Bentrok gitu ya Bukan Meskipun bukan rapat Tapi banyak banget Agenda bentrok Nah itu Selalu ada cara Buat Tidak Bukan hitam dan putih Bukan kayak Antara rapat A dan B Rapat A aja Rapat B Sepenuhnya ditinggalkan Tapi kita bisa Ambil pilihan Misalnya Rapat A yang betul-betul Harus diprioritaskan Kalau gak ada saya Bisa gak jalan Misalnya programnya Yaudah rapat A ikut Tapi rapat B juga Nanti saya akan Catch up gitu Jadi Misalnya saya akan baca Noturnya Atau akan Rekamannya Jadi Insya Allah Dua-duanya dapat Jadi Meskipun Beda Meskipun Mungkin agak sedikit Beda dengan Hadir Di waktu rapat Tapi kan tetap aja Itu gak Sepenuhnya melepaskan Jadi gak hitam dan putih Selalu ada cara Buat Berusaha Dengan keterbatasan Yang ada Berusaha tetap Bisa megang Termasuk Urusan-urusan yang lain Jadi Mau gak mau Prioritas Sama jangan Sepenuhnya Ditinggalin Yang ditinggalkannya Oke deh Mantap sekali nih Pernyataan dari Kematima ya Jadi kalau misalnya Teman-teman semuanya nih Mungkin yang saat ini SMA Ataupun kuliah ya Nah Teman-teman semuanya Pastinya Kalau misalnya ada Bentrok itu Tentukan dulu ya Teman-teman tuh bisa Ikut dua-duanya rapat Tapi ditentuin dulu nih Kira-kira Apa sih Hal yang Rapat mana Yang kalian tuh Wajib hadir Dan rapat berikutnya tuh Yang satunya lagi Mungkin ya Itu kita Bisa minta bantuan Mungkin Anggota Organisasi kita Ataupun teman kita Jadi ya Meskipun dua-duanya bisa hadir Tapi Pastinya ada beberapa Jam Ataupun beberapa menit nih Kita hadir disini Untuk berbicara Tapi dimaksimalin gitu ya Tapi mungkin disini kita Fokus dari awal Hingga akhir gitu ya Jadi kalau bisa Memanage Mengetahui dulu Kira-kira agenda Rapatnya tuh Apa isinya Kita berkontribusi Di jam berapa Sampai jam berapa Pasti tuh Kita juga Kalau misalnya Udah setelah rapat Itu wajib banget Untuk melihat Notulensi ya Kesimpulan rapat Ataupun record zoomnya ya Seperti itu Oke deh Makasih Kak Fatima Nah selanjutnya Ini ada pertanyaan Dari Eddia Zizav Mika Pengen bertanya Ke Kak Fatima Apakah yang sebaiknya Kita lakukan Di saat orang tua Tidak begitu Mendukung impian kita Dalam artian Beliau tuh Terserah saja Sama apa yang kita inginkan Dia tidak larang Dan tidak begitu dukung Dengan impian kita Oh jadi tuh Menurut dia Itu pengen bertanya Gimana Apa yang kita lakukan Ketika orang tua tuh Tidak mendukung Tidak menolak Dan juga Tidak melarang Jadi kayak Tengah-tengah gitu Jadi aku tidak didukung Tapi aku tidak dilapang Jadi aku bingung Nah kayak gimana nih Dari Kak Fatima Ini unik banget Biasanya kan Suka dilarang Kalau ini Tidak didukung Tidak dilarang Dilepas kali ya Memang orang tua Oke Gimana Dika Fatima Boleh di jawab Iya betul ya Nadina Aku juga tadi mikir Ini unik gitu Biasanya kan Gimana nih Kalau orang tua Tidak restu gitu kan Justru menurut aku Ini siapa ya Buat yang nanya gitu ya Menurut aku Malahan itu Bisa dioptimalkan Dengan cara Justru Yang paling penting itu Berarti kamu harus tahu Kamu mau nya apa sih Sebetulnya Itu penting banget Berarti Dan ini sebenarnya sebuah Sebuah lampu Ya lampu kuning sih Sebenarnya karena tengah-tengah Tapi Buat diri kamu sendiri Sebuah lampu hijau Yang maksudnya Kamu bisa memilih Dan orang tua kamu Gak larang gitu Selama yang kamu pilih itu Bisa memberikan masalahat Bisa memberikan hal-hal yang baik Dan Berusaha lah cari sesuatu Yang nanti bisa kamu kasih Manfaatnya ke orang tua kamu gitu Misalnya Membanggakan orang tua kamu Jadi Mungkin sekarang Belum Gak menolak Gak menerima Tapi Dengan Karena gini Kalau kita tuh punya Kalau kita udah punya sesuatu Yang kita ingin kejar Atau kita bilangnya tuh Apa ya My call gitu Biasanya bilangnya Jadi itu memang I think This is my My life gitu My way gitu Ini cara aku Cari pahala Di dunia ini Untuk menuju surga Nah itu tuh Kalau kita udah nemu Itu tuh Hasilnya bisa bagus banget gitu Bisa Luar biasa lah Bisa Bisa jadi Bisa Banyak prestasinya Bisa Bisa jadiin ajang Buat cari pemasukan juga Nah itu jadi Serba Serba hal-hal baik sih Insya Allah Jadi Kalau kasusnya Orang tua gak melarang ya Intinya mau itu Digiamkan Maupun Dibolehkan Atau didukung Pokoknya gak dilarang Mah udah gas aja sih Cuman PRnya Nyari Yang kamu mau Itu PR besar sih PR besar buat semuanya Menurutku Dan Gak masalah ya Kalaupun belum punya gitu Gak tau nih kak Mau apa gitu Cuman Terus aja dicari Explore Explore Semua orang kan punya Time-time masing-masing Ya nadinya Kapan udah Punya Cita-cita Kapan belum gitu Jadi Yang penting terus berusaha Oke deh Jadi seperti itu ya Dia ya Dia zizam Jadi seperti itu Jika dia itu Mungkin sama orang tua Tidak didukung Atau tidak dilarang Itu langsung aja nih Digas aja nih Tapi dia juga harus tahu nih Apa sih Hal yang pengen dia Dia ikut cari gitu Dan tentukan dulu Apa yang ingin dia capai Kadang-kadang Kalau misalnya saran dari orang tua itu Mungkin langsung kita Laksanakan Mungkin orang tua Ada saran terbaik gitu ya Ataupun bisa juga Kita sesuaikan juga Sama kemampuan kita saat ini ya Nah Selanjutnya Dari pertanyaannya itu Dari Arvin Banu Hampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak izin bertanya dong Bagaimana sih kak Tipsnya Agar kita bisa fokus Pada pekerjaan kita Boleh nih kak Satu-satunya jawab Oke Oke Ini agak susah ya Karena Karena aku bukan orang yang kayak Bisa fokus lama-lama gitu Tapi Tapi Yang aku Terima pas Mengerjakan skripsi itu Sebuah tantangan Tapi Aku sangat menyarankan Pakai stopwatch Jadi Jadi gini Biasanya kalau kita gak bisa fokus itu Coba dipaksa aja Tapi gak usah langsungnya Aku mau fokus sejam gitu Enggak Tapi Pelan-pelan Misalnya Mau Aku yang penting fokus 15 menit gitu Dan itu diset Sudah 15 menit itu Jangan bekerjain yang lain Coba berusaha Dan itu ada aplikasi yang aku pakai sih Namanya Forest Gitu Teman-teman Kalau Ada yang tahu Atau bisa Nanti mau cari tahu ya Namanya Forest Ini aku tulis Dari Di apa ya Di IG-nya Ini ya yang live Aku tulis nama aplikasinya Forest Gitu Nah ini intinya Dia ada Ada fitur buat Selama buka itu Selama nanti Sistemnya itu kita nanam pohon Jadi selama nanam pohon itu kita Misalnya kita bisa atur waktunya Mau berapa lama Kita fokus 15 menit 20 menit Sampai 100 sampai 2 jam gitu Kalau aku gak salah ya Nah itu selama kita tanam pohon itu Kita bisa atur supaya Kalau kita buka aplikasi lain Itu mati pohonnya Jadi kita berusaha Supaya pohonnya gak mati Nah itu salah satu apa ya Dia sebenarnya kayak Trigger aja sih Psychological trigger Kayaknya Buat kita Mau Berusaha Fokus gitu Sama Yang jelas Selain kayak gitu ya Pakai timer Berusaha Buat cari lingkungannya Yang nyaman gitu Aku tuh bahkan Aku menaruh investasi Untuk membuat lingkungan kerja di rumah Yang bagus gitu Yang bukan bagus ya Nyaman gitu Yang berapi Semua ada tempatnya gitu Proven dimana Terus klip dimana Paku dimana gitu Semua enak gitu Ketimbang kita Berantakan gitu Tempat kerjanya Apalagi di rumah gitu ya Apalagi rumah itu kan sebenarnya Bukan tempat kita kerja ya Dalam kita Kondisi kayak gini Agak emang Menantang gitu Jadi kita butuhnya Sampai sendiri Yang emang nyaman Untuk kerja gitu Jangan kerja di kasur Di tempat yang harusnya itu Jadi tempat Karena gampang Sedisi Dikit-dikit loncat ke kasur Misalnya gitu kan Jadi cari tempat nyaman Dan kalau bisa itu Di sebuah meja Kalau bisa ya Kalau kita enggak Di rumah aja Sebenarnya enak Kayak bisa ke perpustakaan Itu udah sangat Rekomendasi sih Ke perpustakaan gitu Ini aku Nge-lip 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 Halo 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 Iya Kak Masih Terdengar kok kan Suaranya Masih Aku ganti koneksi dulu ya Kedengar enggak sekarang Iya terdengar Kak Oke Oke Nah Iya Tadi ya Sudah dikatakan ya Tadi pertanyaan dari Arvin Banu Hampu ya Bagaimana cara kita fokus Di kerjaan kita Tadi jawabannya Kakak Tima Seperti itu ya Bahwasannya Kita tuh kalau bisa Dalam lingkungan Kerja kita tuh sehat Dimana Kalau bisa tuh rapi Karena kalau misalnya lingkungan Pekerjaan kita tuh berantakan Itu kan jadi ribet ya Dimana kita mengaruh klip Mengaruh pulpem Ataupun buku-bukunya Itu kalau bisa Tersusun dengan rapi Karena kalau misalnya Kita mengaruh pekerjaan Tapi lingkungan kerja kita Itu enggak sehat Ataupun berantakan Itu kadang-kadang kita pusing sendiri Dalam mengerjakan sesuatunya tuh Kadang-kadang jadinya berantakan Ataupun jadinya Kelamaan mencari barang Gitu ya Itu juga menjadi Sebuah permasalah kan Jadi biar fokus juga Yang tadi Kak Fatima sudah jelaskan Ada namanya Aplikasi apa kah namanya 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 forest Namanya forest nih Namanya forest nih Dimana kalau misalnya Kita buka aplikasi lain Itu pohonnya mati Dan disitu menjadi Psikologi buat kita juga ya Dimana kalau misalnya Itu menjadi reminder kita nih Bahwasannya Kita harus fokus nih Untuk mengerjakan sesuatu nih Ataupun Kalau misalnya kita udah Ngebuka aplikasi lain Wah pohonnya mati Berarti kita kayak punya rasa Wah itu udah diingetin nih Gitu ya Jadi seperti itu ya Sobat NF semuanya Dan juga kalau bisa Kita tuh kalau belajar Atau melakukan sesuatu Jangan di tempat tidur Kalau bisa di bangku Ataupun di meja ya Yang bukan di atas tempat tidur Karena tempat tidur Tempatnya tidur Di meja Itu tempat yang kita fokus belajar Jadi kita harus mengetahui nih Perbedaan terlebih dahulu Posisi Untuk kita melakukan pekerjaan Ataupun tidur ya Jadi harus dibedakan nih Jangan disamain ya Yang tadi cerita Kak Fatima di lasing Oh ya Kak Fatima Ini ada feedback Dari teman kita Dari yang tadi Pertanyaan sebelumnya nih Kak Dari Kak Pertanyaan dari dia Zizaf nih Yang tadi Orang tuanya gak mendukung Ataupun gak melarang Jadi menurut orang tuanya Disini orang tuanya tuh Kadang beliau Katakan pilih saja Yang kamu mau Tapi di sisi lain Ekspresinya tuh Seakan tidak yakin gitu Tidak rela gitu Anaknya memilih Jurusan itu gitu Seperti campannya Dan kadang-kadang juga Mengatakan sepertinya Kamu tidak mampu gitu Jadi Orang tuanya kadang-kadang Meralahkan Ya ambil aja Mereka mau Tapi kadang-kadang bukanya tuh Gak rela Tapi kadang-kadang Mengatakan kayak Kamu bisa gitu ya Kayak gitu Kak Jadi menurut Kak Fatima gimana Ini kompleks banget nih Kayaknya dia Zizaf Iya Oke Sebetulnya kalau masalah ditanya Masalah keluar itu ya Aku mungkin beberapa kali Pernah mendengar nasihat Dan juga diskusi dengan Beberapa orang gitu Sebenarnya yang paling penting Itu katanya Dan aku juga merasakan Aku mengaplikasikan juga Di rumah Beberapa kali Kalau ada konflik gitu ya Paling penting itu Sebenarnya Komunikasi yang baik gitu Jadi Komunikasi yang baik itu gimana Maksudnya Bukan cuman Menuntut Kayak misalnya Aku kan mau kuliah Kenapa gak boleh gitu Terus Atau gak kayak Aku kan mau kuliah Kenapa sih Mama papa gak yakin sama aku Kayak gitu Bukan kayak gitu Tapi Disampaikan gitu Sebenarnya Alasan mau kuliah Emang apa Yang mau dicari apa Kenapa emang harus kuliah Terus Emang mama papa Yang bikin mama papa ragu Aplah gitu Jadi Dikomunikasikan gitu Oh ternyata yang bikin ragu Kayaknya karena Kamu gini-gini Nah kamu harus bisa Menjawab itu gitu Iya sih Memang Atau gimana Tapi mungkin Nanti bisa diatasi Dengan bla-bla-bla gitu Jadi dikomunikasikan gitu Itu penting Aku juga beberapa kali Pernah ada konflik Sama orang tua Tapi bukan masalah Kayak gitu ya Aku waktu itu masalah Bertahan di organisasi gitu Jadi orang tua Aku lebih ke arah Berarti aja lah gitu Tapi aku Ya aku mencoba Mengkomunikasikan Dan ya ternyata Emang betul ya Kalau dikomunikasikan Jadi kalian paham gitu Oh Oh Yaudah Gak ada masalah berarti Silahkan gitu Nah jadi Mungkin karena aku juga Tentu saja aku gak tau Kondisi keluarganya Dia Eh bener gak sih Dia ya Siapa namanya Dia Nah itu Jadi Oke Nah Jadi Aku cuma bisa menarankan Untuk Komunikasi Dan berdoa juga Ke Allah Supaya Dikasih jalan keluar Supaya bisa Dapat respon yang Baik gitu ya Yang menduk Tapi yang terbaik Gitu loh Dan Lagi-lagi Coba dia dipertanyakan Emang kuliahnya Buat apa sih gitu Jangan sampai Cuma ikut arus aja sih Bukannya aku pengen Dilan untuk teman-teman Gak usah kuliah Cuma itu penting Soalnya nanti Buat Masa depan gitu Buat tau kenapa kuliah Sehingga lepati Itu Oke deh Terima kasih banyak nih Kak Fatima ya Semoga Dia Bisa Langsung ya Pendapat dari Kak Fatima Ataupun saran dari Kak Fatima Bisa nih langsung Diterapkan saja Bahwasannya Kita tuh harus dikomunikasikan Terhadap orang tua kita ya Untuk Kita menai prestasi Ataupun kita Menentukan jurusan Seperti contohnya ya Kalau misalnya Orang tua kita Berkata Kita tidak mampu Ataupun tidak rela Asalkan dikomunikasikan nih Dan kita juga Harus membuktikan nih Bahwasannya Kita tuh bisa Dan mampu Berhasil Dalam pemilihan Tujuan Yang telah kita Pilih ya Seperti itu ya Dia jizap ya Nah selanjutnya Kak Fatima Mungkin sudah cukup Kali ya Kak Karena waktunya Sudah habis juga Untuk saya Tanya jawabnya Selanjutnya Aku pengen ngumumin nih Satu orang pemenang Yang mendapatkan Boneka Lain nih Dari NF Dan juga Lain ya Yaitu Adalah pemenangnya Ting 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 Siapa ya Ada Tadi nih Yang sudah bertanya Bertanya Aduh Ya Allah Kak Tadi tuh Pas awal-awal Sepi Yang nanya sekarang Udah banyak banget Tapi waktunya Sudah habis Langsung aja Kali ya Kita jawab Pemenangnya Yaitu Adalah Ad Dia Zizap F Langsung Congratulations ya Selamat ya Jangan lupa Di DM Ke Nurul Fikri Bimbal Nurul Fikri Disertakan Nama Nomor HP Alamat Dan email ya Jangan lupa nih Langsung DM Dan disertakan Screenshotan pertanyaan Kamu Ke Instagram Bimbal Nurul Fikri DM ya Jangan lupa Nama lengkap Terus juga Screenshotannya Dan alamat rumahnya ya Oke Selamat sekali lagi Untuk Bia Zizap nih Atas pertanyaan Yang keren banget Dan mendapatkan Satu buah boneka Lan Congratulations Oke deh Nah Karena kita sudah Di penghujung nih Kira-kira dari Kak Fatima Boleh nih Untuk closing statementnya Dulu nih Kak Dari awal Setelah kita bincang-bincang Hingga akhir Saat ini nih Tadi banyak banget nih Pengalaman Dan juga manfaat Dari Kak Boleh nih closing statementnya nih Kak Oke ya Karena ini kan Kita topiknya Tentang seimbang kan ya Antara prestasi Dan kontribusi Jadi Aku pengen highlight aja Sebelum memulai semuanya Jangan lupa Buat Lurusin niat Tahu Untuk apanya Karena itu sangat Mempengaruhi Performa ke depan Dan jangan lupa Mengawali semuanya Dengan doa Terus Jangan lupa Menghindari distraksi Distraksi Tadi Karena Kalau ada distraksi Jangan Ngomong-ngomong Mau seimbang dua-duanya Atau Tiga, empat, lima Karena Gak bisa 24 jam itu Terbatas gitu Waktu yang kita punya Semoga Teman-teman Bisa menemukan Jalan hidup Yang terbaik Mau kuliah Atau jurusan apa Sekulitas apa Semoga yang terbaik Yang tentunya Berkah juga ya Teman-teman Makasih Nadine Makasih juga Kak Fatima Dan teman-teman semuanya Yang sudah Hadir Untuk Malam hari ini Oke Mungkin Dari Nadine Kesimpulannya Buat teman-teman semuanya Dimulai dari sekarang Kita harus bisa Membagi waktu Memanage waktu Dengan baik Dan benar ya Untuk melakukan Kegiatan Antara prestasi Dan juga akademik Tetap semangat Selalu di sekolahnya Ataupun di perkuliahannya Mungkin itu saja Dari sekarang Terima kasih Kak Fatima Shakura Yang sudah hadir Pada malam hari ini Terima kasih Kak Dan juga Saya mau pilih Iya Kak Saya mau pilih Seluruh rekan-rekan Dari Dimbel Nur Fikri Dan juga sekolah Mengucapkan Terima kasih Dan juga Mohon maaf Bila ada Kekurangannya Sekian dari saya Sekian dari saya Nadia Niziripas Bagian host Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam semuanya Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Oke Terima kasih juga Kak Fatima Oke aku izin pamit ya Nadia Ya Kak Fatima Terima kasih banyak Terima kasih